Kita mau lihat Tarsios ini Tarsios yang hari, Tarsios yang keadaan Tarsios yang keadaan Kita masuk ke kanan Tarsios ini Melihat lebih dekat Tarsios ini Oh iya, kita putar ya Nah ini Tarsios, ini cowok apa cewek Tarsios ini mbak? Cewek mbak Oh cewek, kasihan nih harus kasih cowok mbak Iya, nanti ada musim kawin mbak Oh ada musim kawin Oh ternyata Tarsios ada musim kawin ya? Iya Setahun berapa kali kawinnya mbak? Satu kali Oh cuma satu kali Anaknya bisa banyak ya? Satu Oh Terus di ini kan paling besar dibandingin Sulawesi, Ma'Filippines Iya, iya, betul Terus dia udah bisa ngedip, udah bisa ngelirik Jadi dia berputar Oh kepalanya itu bisa berputar tuh? Oh kepalanya? Oh kepalanya bisa berputar tuh? 360 derajat? Tiga, kan? Oh kepalanya bisa berputar 360 derajat? Jadi dia melihatnya dia berputar Ternyata matanya gak bisa kedip Iya Bisa ngelirik gak? Dia bisa ngelirik Oh Dia mengandalkan itu dia nyakupkan leher dia berputar Iya, lehernya berputar guys Terus usianya dia sampai 12 tahun Oh, ini usia berapa ini? Sudah 4 tahun Tuh, berputar tuh kepalanya Ini bisa mau Oh Tarsiosnya bisa berputar Jadi kalau seperti ini Dia kan Lemang-lelang Oh Karena dia hidup malam Kayak monster Itu bukan di atas Adanya di bawah Oh gitu? Satu meter dari tanah Dia kan cari makan Makanya serangga Makanya serangga Halo guys, selamat siang Kita sedang berada di kandang Tarsius Di Geopak Nasional Belitung nih Memang biasanya Tarsius malam hari Tapi karena kita siang hari Jadi di tempat kandangnya aja Ya, ini sedang berfoto Bersama Tarsius Oke Tarsiusnya bisa Terputar-putar kepala Iya Kayak Ahok kemarin 6 6 ya? Ini biari Oh Kemarin Pak Ahok kesini juga Pak? Iya Oh, ternyata kemarin Pak Ahok lihat Tarsius juga nih Dari sini Sengah jam Rumah Pak Ahok Oh gitu? Oh, dekat rumah Pak Ahok guys Ini bukan rumah Kampung Ahok Ini desa apa namanya Pak? Ini Kelaka Datu Oh, ini Kelapa Datu ya? Kelaka Kelaka Datu Jadi kalau kamu mau lihat Tarsius Ini jam 7 malam tuh Bisa kesini Di alam Tapi kalau Kalau siang kamu bisa Di penangkarannya ini Tempat penangkarannya Tarsius Dikasih jaring Ada jaring laba-laba Ini maksudnya kayak jaring Iya, dikasih jaring Biar agak gelap Populasinya Tarsius berapa Pak? Ya? Populasi yang ada di gunung Pramun ya? Bukit Pramun Ini batu mentas Oh, batu mentas Kalau di Pramun lain lagi? Lain lagi Ini kan gunung Gunung tajam Di sana ada air terjun Oh, ada air terjun ya Kalau misalnya Arum jeram Kita trekking dulu 20 menit Nanti di airnya itu Sampai 1 jam setengah Nah, ini kalau jalan ke atas Nanti mengumpul tuh Tarsiusnya malam-malam Jadi Dipanggil Dia tidak ngumpul Dia kan bukannya kelompok Ketemu satu Nanti di sana lagi satu Kalau di Sulawesi, Filipina kan kelompok Di sini kan dia pasangan Kalau bukan pasangannya Nggak mau So, umur hidup pasangannya satu? Atau pasangannya ganti-ganti? Nggak, satu Misalnya dia satu pasang Salah satu mati Dia nggak mau cari lagi Setia banget Setia banget Jadi kalau misalnya Bapaknya mati Ya ibunya tetap Nggak janda Debaliknya begitu Dibilangin Binatang yang paling setia Ternyata Tarsius binatang yang paling setia nih Jadi Ada film dulu saya pernah nonton Romeo and Juliet Oh, jadi ini Tarsius and Juliet Terus air minumnya ada merai Air minum agunta Buntutnya kayak cacing Dari sini Buntutnya kayak cacing Aku bisa dapet jelas Tapi kalau sama aku ini Nggak perlihatan Nggak agak denet tadi pak Minumnya apa pak? Minumnya apa? Bukan kalau Di sungai di sini Bapak mandi di situ Tidak boleh pakai sabun Bisa dapat jodoh lagi? Terus airnya itu kan Jadi minum Karena nggak ada pemukiman Nggak ada riba Kepalanya sedang berputar nih Tarsius, Tarsius Ayo berputar kepalanya Ya, kepalanya geleng-geleng Berputar 360 derajat berputar ya Kepalanya berputar Halo Halo, halo Berputar, berputar Aku nggak kesini Halo Halo Tarsius Ayo kepala berputar Ya, pas bu Ya Kepalanya berputar Wow Tarsius Geopark Nasional Belitung Lokasi melihat Tarsius Di Belitung Jadi kamu juga bisa Nginep karena ada homestay-homestay kecil nih Nanti biasanya bule-bule pada Nginep di sini guys Tempatnya asik guys Di hutan gitu ya Itu ada tenda-tenda Kayak tenda Zaman dulu Ya Oke Jangan ketinggalan Jadi selain keindahan Pantai dan batu-batu yang luar biasa Memang Laskar Pelang ini ada Salah satu binatang endemik Binatang langka Ya Dan lain Berbeda dengan Tarsius yang di Sulawesi Kalau Tarsius di sini Gede Gede Dan bisa berputar 360 derajat Kepalanya Oke Ya Ini Foto-foto Tarsius Ya Ada Banyak Wisatawan yang berkunjung ke sini Ada bule-bule juga Musolanya ada Nah ini Tarsius Jadi Tarsius ini dilindungi Karena unik ya Kepalanya bisa berputar Dan Fosilnya Tidak berubah Dari Lama Ini penghargaan-penghargaan Yang diterima Oleh Kelompok masyarakat Sini Yang telah melindungi Tarsius Saya perjalanan malam itu kan Kadang ketemu 5 10 Tapi jumlah keseluruhan Tidak tahu ya Tidak tahu bu Bisa ya pergi malam ini Dengan ibu Ketemu Ketemu bagian sini 5 10 Tempat lain Belum tahu lagi Belum tahu lagi Kira-kira bisa punah Enggak itu pak Ya sekarang sudah punah pak Sudah teresan Orang banyak tanam sawit Sekarang sudah mulai punah Akhirnya kan bisa geser terus Tapi ini Nanti ditangkarkan gak ini Yang di dalam ini Yang ditangkarkan Nanti diperanakin Waktu nanti musim Kawin Baru Dikumpulkan Tapi kalau yang di alam itu Bisa ditangkap masuk sini Bisa Siang hari kali ya Nangkapnya ya Malam Oh malam nangkapnya Jadi bapak ini Juga menangkarkan tarsius Agar Tidak punah Kalau saya tangkap biasa bu Oh ditangkap biasa Ini gak gigit? Ya kalau gak biasa gigit bu Katanya air liurnya beracun pak Ya Terus kalau misalnya Kena maafnya ngomong Kena air kencing dia Mata kita bisa buta Oh kalau kena air kencing tarsius Mata bisa buta Terus yang liur kan saya pegang aja Mata biasa Mata biasa ya Ya Dan dia juga tahu Kalau orang ragu Atau ini ya Kalau gak biasa jangan Kita ditawarin oleh bapaknya nih Untuk cobain madu Asli Kas belitung Kamu bisa juga Arung jeram Dengan satu ban Satu ini pak ya Jadi satu orang Satu ban Pakai helm Bisa arung jeram Di sungainya Wah sungainya masih jernih sekali Nanti kita naik ke atas Tracking dulu Baru Turun Dengan satu ban Satu orang Sampailah ini finishnya Finishnya di sungai ini guys Wow sungainya masih jernih Asik sekali Wah kayaknya Dingin ini airnya ini Ini ada cafe ini Cafe Bapak Namanya Debang Utama Resto Bang Bang Itu Hutan De apa Di Oh Di Bang Di Di hutan Di tempat Bang Di tempat Di tempat Bang Tempat Di tempat Di tempat Risto Iya bapaknya Oh iya Hutan Di bang Utama Hutan Risto Jadi di tempat Hutan Batu Mentas Ya Ini Pak Buatin pisang goreng Pak ya Ini Kayaknya enak nih Pisang gorengnya Wah ada Singkong Singkong dengan madu Kita coba Singkong dengan madu Singkong dengan madu Singkong dengan madu Singkong Madu Singkong Bener-bener Kita makan pisang Madu Lalu Singkong Pakai madu Sehat Alami Alami Singkongnya Ini pak Ini pak Singkongnya Singkongnya Aljangnya aja Lumpangnya Sudah 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 Kayak tape Ya Singkongnya Karena kamu kasih itu Oh Kamu dikasih madu Madunya yang ada Masa-masa-masa Madunya Madu tape Kadang ada Gasnya Ini 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 Lupa Diet Oke Diet Mulai besok Enak sekali Singkong Madunya sedang dibuatkan pisang goreng iya sedang dibuatin pisang goreng ini guys di tempat bapaknya, namanya siapa bapak? Deni pak Pak Deni, iya pak Deni ini asli Sunda ya asli Baduy Baduy dengan Sunda beda ya? sama, cuman dia kalau Baduy kan kasar oh iya terus disana kan tidak kena ruang tidak ada pendidikan iya, sekarang bapak sudah kenal uang nih iya sudah kenal uang iya sudah kenal baju ganti-ganti iya kenal HP iya disana kan tidak tahu iya betul ini ini pesang gorengnya pesang gorengnya baru kita mau olah iya bapaknya ini ahli masak juga nih iya dikasih gula iya biar manis iya jadi bikinnya makanya nanti habis senyum oh iya sambil senyum lihat tersius pak ya kapan-kapan nginep sini pak insya Allah lihat yang aneh-aneh yang aneh ular ya pak ya ular kan gak aneh pak yang aneh apaan pak bule-bule yang gini-gini pak oh ada hantu juga bukan hantu pak kawan itu oh oh iya pisangnya sedang digoreng nih sebentar lagi matang pasti enak manis udah dibuatin teh nih iya pisangnya udah dateng udah dibuat nih sama bapaknya mantap mantap langsung dari penggorengan oke guys aku mau nyoba nih nyemplung di sungai sambil bermain ayunan wah tetapi kayaknya tinggi banget ini aduh ini tinggi jadi harus dinaikin aduh wow dingin sekali airnya nyemplung ya aduh kakak semua gak mungkin kayaknya harus cari tepat dalam jadi guys terlalu dalam jadi aku gak ke tengah ya tapi ini ikan-ikannya cantik ada ikan-ikan kecil kamu bisa lihat ikan-ikan kecil di sungai nah ini kita lihat ikan-ikan kecil tuh ikan kecil berlarian di sungai loh ini bukan di laut tapi ini ini di sungai ikannya ikan bagus-bagus nih kayak ikan karang sebenarnya aku mau main ayunan ini nih tapi terlalu dalam gak bawa ganti baju lagi ya ini gue mau nyobain tidur di ayunan ya hello guys aku di tempat ayunan nih lokasinya masih di tempat kita lihat tarsius ya jadi kamu kalau ke belitung sekali lagi jangan lupa ya ingat kamu harus lihat tarsius karena itu hewan endemik atau hewan yang dilindungi dan tidak ada dimanapun karena berbeda tarsius di sulawesi dengan tarsius yang ada disini jadi sekali lagi nikmati belitung nikmati geopak dan kita lihat tarsius sampai jumpa guys di episode selanjutnya bye bersama saya Anton Smart selamat menikmati